Welcome back di Satu Kantor Oke teman-teman Setelah kita bahas kemarin Kursi Metro Dan video sebelumnya kita bahas dengan HCR Kita akan bahas juga Kursi Doom nya Ini teman-teman yang disebut Kursi Doom Kursi Doom ini lebih Kokoh Kalau dari sandaran tangan Sama Bentuk dari Si Doom ini sangat Minimalis lah gitu kan Nah kalau misalkan NHCR Dia pakai kain Kalau misalkan yang Doom ini Dia menggunakan Kulit mitasi Keuntungannya Ya kalau misalkan Kulit mitasi kan Dia aman gitu kan Kalau misalkan terkena air Kalau misalkan Ya setidaknya resiko untuk masuk Kedalam kursi Untuk Busa sih kan Jadi lebih aman Beda dengan NHCR Nah Si Doom ini Dia memiliki Tiga varian Yang pertama Doom 35H Yang keduanya Doom 35M Dan terakhir Doom 35S Nah yang saya review ini Doom 35M Perbedaan dengan Doom 35H Ada di Bagian sandaran Sandaran punggungnya Dia jauh lebih tinggi Dan Perbedaan sama Doom 35S Itu perbedaannya di Kaki Namun sandaran tangannya Sama Sorry Sandaran punggungnya Sama Kalau misalkan untuk kaki Kaki Terdapat dua pilihan Kalau misalkan untuk Doom H Sama Doom M Jadi kalian bisa gunakan Kaki Milon Kalau enggak Kaki Groom Jadi kalian tinggal pilih aja Kakinya mau yang mana Sebenarnya Kalau misalkan Saya coba Si Doom ini mungkin Empuk Namun agak sedikit Keras Jadi kalau kalian yang Doyan dengan kursi yang Agak Keras Doom ini Pantas buat kalian Cocok lah Kalau misalkan Dengan budget yang ringan Kualitas kursi seperti ini Nah Kita bahas dari tangannya Oke Si tangannya ini Berbahan Nilon Dengan ketebalan Sekitar 1,5 Dia memiliki Sistem Upsidon Yang Untuk naik Dan turun Kursi Oke Ini untuk Untuk downnya Dan Ada sistem Lock Jadi kalian Kalau misalkan Enggak Pengen Si kursinya Goyang-goyang Kalian tinggal lock aja Masukin Dorong Si tuas ini Ke dalam Kalau misalkan Kalian pengen Seperti kursi goyang Seperti kursi goyang Kalian tinggal tarik aja Ke arah sebaliknya Nah Kalau misalkan Perbedaan Doom sama LENHCR Kalau misalkan Kalian mau cari Yang harga yang Lebih murah Kalian Mending Ambilnya yang ini Dan kalau misalkan Kalian yang Mau yang LENHCR Itu Mungkin Kalau misalkan Kalian yang gak suka Bahan dasarnya Kulimitasi Kalian bisa Pakai yang itu Kalau Dari Doom ini Perbandingan Harganya Enggak jauh Beda juga sih Kalau sama LENHCR Enggak Perbedaannya Enggak Sampai 300 ribuan Gitu kan Jadi kalau misalkan Kalian pengen Yang kursi murah Ya kalian Silahkan gunakan Series Doom ini Dan Doom ini Memiliki Varian warnanya Yang Banyak Itu kan Hitam Hijau Biru Merah Nah Dengan varian ini Sangat Sangat Memungkinkan Buat kalian yang Mungkin Suka dengan Warna-warna lain Kalian juga bisa Pilih warna-warna Yang kalian mau Dan Sikur sidung ini Sangat Keras-keras Empuk Jadi kalau dipegang Ya Empuk Cuman Kalau misalkan Menurut saya Kalau saya sih kan Dominannya yang senang Yang empuk Empuk Tapi kalau misalkan Yang empuk Si Menurut saya Kalau Dudukin lama Kadang-kadang Kadang-kadang Dari busa itu Ada yang mudah Naik Gitu kan Nah Saya paling suka Yang kayak gitu Jadi saat saya Berlilih Si posisi busanya Udah naik lagi Nah Kalau Doom Mungkin Agak lama Agak lama Naik Yang pertama Karena Karena berbahan Dasar kulit sintetis Jadi Lainnya agak Susah gitu Soalnya Simpulasi udara Di dalam Busa ini Dominan Ambil Buat taiknya itu Di selat-selat pinggiran ini Jadi agak sedikit Lama Beda dengan Lain Kalau Lain kan Dia berbahan dasarnya Kain Jadi si udara itu Lebih cepat masuk Kedalam Sikursinya Nah Buat kalian yang Menginginkan Fungsi ini Kalian tinggal Seri-seri aja Di toko-toko terdekat Harga paling murah Hanya merek kuni Jadi pastikan Kalau Kalian Beli kursi Pastikan mereknya Kuni Nah Kalian bisa Kunjungi Di toko furniture Atau toko mebel Mebel terdekat Kalian tinggal Bilang aja Saya nyari Fungsi Doom Serisnya Terserah kalian Mau yang mana Sesuaikan dengan Masjid kalian Nah Di video kali ini Saya akhiri saja Jangan lupa Buat teman-teman Satu kantor Buat like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Juga Agar kalian Lebih update Tentang Kursi-kursi Saya setia di Sampai jumpa Di Next episode And say Goodbye Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.